Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Pak Jreng Keluyuran Kali ini Pak Jreng Keluyuran ke belakang rumah Untuk membuat arang sekam Mari kita ikuti Gimana cara membuat arang sekam Nah pertama-tama kita siapkan Cerobongnya dulu-dulur-dulur Cerobong kita isi kayu dan kita bakar Kemudian kita taruh di tengah-tengah Sekam yang sudah kita persiapkan Nah ini dengan tujuan Kita buatkan cerobong ini Biar asapnya gampang keluar Dan tidak gampang mati Sehingga proses pembuatan arang Akan berjalan lancar Ini kira-kira nanti akan jadi Waktunya Dua sampai tiga jam dulur-dulur Itu akan jadi Arang sekam Ini bahannya kita dapatkan dari Penggilingan padi Dengan harga yang relatif murah Kalau kita beli Arang sekamnya Di penjual tanaman Di kios-kios itu Ya relatif mahal Kalau kita hitung-hitung Dengan perbandingan kita buat sendiri Sampai Sepuluh kali Harganya Kita mendingan Kalau ada bahannya Kita buat sendiri Dulur-dulur Ini nanti akan kita buat Untuk media tanam Nah ini Yang sudah jadi Kita siram dengan air Dan kita aduk Memang tidak kita buat Arang semuanya Karena prosesnya Waktunya Agak lama Sehingga nanti Akan Terbuang juga Jadi abu Penyusutannya Agak banyak Kalau kita Buat hitam semua Sekitar 50% Saya lebih cenderung 80% lah Arangnya Yang sisanya nanti Kita aduk Kita campur Itu sudah cukup Bagus Dulur-dulur Kalau kita buat Media tanam Nanti akan kita Campur Dengan Tanah Dan pupuk kandang Dengan perbandingan 1 Banding 1 Banding 1 Sehingga Media tanam Akan menjadi poros Tidak Mengendap Airnya Sehingga Tanaman Tidak gampang Busuk Kalau kita siram Langsung air itu Turun ke bawah Sehingga Tanaman Lebih subur Karena Kandungan Pupuk kandang Dan Arang Dan tanah Yang Cukup Memadai Nah ini Telur-telur Ini memang Bagus sekali Saya sudah Membuktikan Untuk tanaman Dari Tabulan Pot Yang sudah Saya Buat Ini Media tanam Dari campuran Sekam Bakar Saya pakai Untuk Tabulam Pot Polybag Plain Terblack Ataupun Dipot-pot Ini Lombok Lombok ini Coba kita lihat Ini saya Taruh di Polybag ini Dari Sekam Bakar Campuran Tanah Dan pupuk Hasilnya Bagus Nah ini Saya pakai Juga Untuk Bunga Bunga Lamtana Atau Bunga Tembelean Juga Subur Hasilnya Bagus Cocok Sekali Untuk Tabulan Pot Nah Lumayan Nah Ini Media Tanam Dari Campuran Sekam Bakar Tanah Dan Pupuk Kandang Saya buat Tabulan Pot Untuk Jambu Merah Jambu Air Nah ini Tanahnya Tidak padat Walaupun Kita Siram Pagi Dan Sore Tetap Gembur Poros Kita siram Air langsung Turun Ke bawah Segar Sekali Tulur-tulur Tanamannya Walaupun Musim Panas Nah ini Sudah Berbuah Jambunya Sudah Pentil Ini Tumbuh Daun-daun Baru Nah ini Juga Saya pakai Untuk Tabulan Pot Jambu Air Yang Putih Jambu Kapok Tanpa Biji Nah ini Sudah Pentil Subur Sekali Nah yang Ini Adalah Apa ya Loh Apel India Ini Sudah buah Apel India Medianya Sama Campuran Sekam Tanah Dan Kupuk Kandang Kuhil Nah Kalau ini Anggur Tulur Ini Anggur Jupiter Coba Kita siram ya Dengan air 4 liter Ini kita siram Dengan air Airnya langsung Turun ke bawah Tidak menggenang Walaupun Saya siram Sore Dan pagi Karena memang Panasnya luar biasa Tidak Menggenang airnya Langsung Turun ke bawah Inilah Media tanamnya Yang Poros Sehingga Air Tidak menggenang Langsung Turun ke bawah Sangat bagus Untuk Tabulan Pot Ini Anggur Jupiter Tulur Tulur Nah Coba kita lihat Bagaimana Daurnya Daurnya Sudah segar Daurnya Segar Daun mudanya Sudah Sudah Bermunculan Ini Bahkan Sudah Berbuah Ini Sudah Berbuah Pentil Lumayan kan Ini Sudah Banyak Bunga Bunganya Keluar Ini Inilah Anggur Tabulan Pot Saya Ini Tulur Tulur Arang Sekam Dari Saya Yang Sudah Saya Buat Untuk Tabulan Pot Dan Ternyata Sangat Baik Dan Semoga Kalau Tulur Berkenan Silahkan Membuat Tabulan Pot Dari Arang Sekam Terima Kasih Ternyata Ternyata Terima kasih.